Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, kita akan mengaplikasikan sebuah sistem yang telah kami rancang sebagai sistem pemandu wisata dengan tema Head Tracking sebagai sistem pemandu wisata berbasis Android di Kabupaten Bogor Nah, Kabupaten Bogor memiliki banyak sekali tempat wisata dan budaya tradisionalnya baik segi adatnya, makanan, alat musik, dan masih banyak lagi Namun, pemerintah daerah masih kurang mengangkat tempat-tempat wisata sehingga banyak tempat-tempat wisata yang belum terjama dan belum bisa dikelola dengan baik Nah, khususnya Kabupaten Bogor Selain itu, Kabupaten Bogor memiliki banyak sekali tempat-tempat wisata Contohnya, Puncak Cisarwa Bogor Tempat ini banyak sekali wisatawan yang berkunjung Hampir setiap wilayah Indonesia pernah mengunjungi ke sini Bahkan bukan hanya masyarakat Indonesia Tapi banyak sekali wisatawan asing karena di dalamnya ada Taman Safari Bogor yang menjadi pusat pemeliharaan berbagai macam hewan yang bisa kita lihat bersama Nah, dari banyaknya budaya dan tempat wisata yang ada di Kabupaten Bogor Banyak budaya dan tempat wisata yang belum dikenal dan diketahui Nah, masih banyak lagi sebenarnya budaya-budaya yang seharusnya masyarakat ketahui Nah, oleh karena itu, perlu adanya dorongan untuk bisa mengenali budaya kearifan lokal dan tempat wisata, khususnya masyarakat yang berada di daerah Kabupaten Bogor Aplikasi e-tracking dapat memandu atau membantu masyarakat dalam mengenal beragam kebudayaan dan tempat wisata khususnya di Kabupaten Bogor Dengan adanya aplikasi berbasis mobile yang dapat diunduh melalui Playstore dalam bentuk pengarahan yang akan meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam mengenali budaya yang ada di Kabupaten Bogor dengan menyajikan serta memandu para wisatawan Tujuannya, yang pertama untuk mengenalkan budaya dan tempat wisata yang ada di Indonesia kepada wisatawan khususnya di Kabupaten Bogor Yang kedua, membantu para wisatawan supaya memudahkan perjalanan yang akan dituju sehingga minat wisatawan bertambah Harapannya, yang pertama, dengan adanya alat ini semoga Kabupaten Bogor bisa lebih terkenal dengan budaya dan wisata yang melimpah di mata wisatawan lokal ataupun non-lokal Yang kedua, masyarakat Indonesia bisa menerapkan budaya lokal dengan cara membuat aplikasi untuk wisatawan yang akan berkunjung di suatu daerah dengan harapan daerah-daerah lain mengikuti seperti halnya yang ada di Kabupaten Bogor Dengan demikian, manfaat ekonomi dan dampak sosial akan terasa dan meningkat terutama pada bagian pariwisata Oleh karena itu, kita akan melihat prototipe aplikasi ini yang sudah kami rancang Di halaman awal, ada tampilan seperti ini Lokasi wisata ini adalah tujuan utama karena di dalamnya berisi tentang wisata-wisata populer dan wisata-wisata yang ada di sekitarmu Sebenarnya, ini adalah pusat informasi wisata Semua informasi wisata ada di sini Ada banyak sekali contoh-contoh yang saya ambil berdasarkan nama kecamatan atau tempat wisata yang akan dituju oleh wisatawan Contohnya yang ada di Sentul, yaitu Curug Hordeng Ketika kita klik, maka akan mengeluarkan deskripsi tempat wisata tersebut Nah, kemudian di sini ada pergi dan tombol ini akan mengarahkan Google Maps untuk mengarahkan wisatawan ke tempat wisata Contohnya seperti ini Nah, ketika tombol pergi, maka otomatis aplikasi ini akan mengantarkan kita kepada tempat wisata yang akan dituju Nah, uniknya ketika kita sudah berada di tempat wisata maka aplikasi ini akan memandu wisatawan agar meningkatkan daya pengetahuannya Nah, di sini contohnya banyak tempat-tempat wisata yang ada logo merah ini Kita berada di sebuah kampung budaya sindang barang Ketika kita mengklik tempat wisata yang bukan ada di daerah kita maka kita akan diantarkan untuk pergi ke Google Maps untuk mengantarkan kita ke suatu lokasi Akan tetapi ketika kita sudah berada di titik lokasi tersebut maka seperti tampilan yang bisa kita lihat mulai tracking dan ketika kita mulai tracking maka ada audio yang akan menemani kita dalam memandu wisata Ketika kita sudah mencapai titik gerbang maka akan menghasilkan suara selamat datang dan akan memandu seterusnya Contohnya seperti ini Ketika kita sudah berada di depan maka alat ini otomatis akan berbunyi Kemudian alat ini memberikan opsi kepada kita mau kemana kita pergi Nah, kemudian ketika kita jalan Alat ini akan terus merekomendasikan ke tempat-tempat wisata yang populer atau tempat-tempat lokasi yang ingin kita kunjungi Jadi, tidak perlu takut Jadi, tidak perlu takut Kurang lebihnya maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kunjungan Anda Dan selamat sampai tujuan Dan sampai jumpa Kami tunggu kedatangan Anda selanjutnya Terima kasih atas kunjungan Anda